Rina Nose ngaku jadi korban pelecehan. Di pendam rapat-rapat, pelawak Rina Nose akui jadi korban pelecehan. Rina Nose jadi korban pelecehan seksual saat duduk di bangku kuliah. Alami trauma, Rina Nose pun menceritakan kejadian pahit saat alami pelecehan. Dikutip dari Youtube Stasiun TV Oficial, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, Rina Nose mengaku rasa traumanya mulai hilang seiring berjalannya waktu, Cuma kan kalau trauma itu ngilangnya seiring waktu tiba-tiba lupa aja gitu, jelas Rina. Kendati demikian, Rina Nose merasa kesal tiap teringat kejadian buruk tersebut. Tapi ia masih ngebekas, masih ingat, Kalau tiap ingat memorinya, pasti kesel lagi, ucapnya. Di sisi lain, Rina Nose mengaku mengenal pelaku pelecehan terhadap dirinya tersebut. Kenal, orang kampus, gak tahu dia masih ingat atau enggak, sambung Rina. Dalam kesempatan tersebut, Wanita berusia 39 tahun itu mengaku kejadian ini terjadi saat dirinya berada di sebuah tenda. Beruntung, Rina cepat tersadar pada saat itu. Usai kejadian tersebut, Rina pun sudah tidak pernah bertemu dengan pelaku. Rina juga mengaku kesal dan marah dengan pelaku apabila bertemu. Ia tetap merasa emosi meskir rekan-rekannya berusaha untuk menenangkan dirinya. Rina juga mengaku. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton